Assalamualaikum semua Video resep kali ini adalah Memasak daging sapi dan kerjis Atau disebut juga dengan erjis Atau kacang polong Simak cara mengolahnya Jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya juga Untuk notifikasi agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Ini daging sapi sekitar 400 gram Yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong Lalu berikan sedikit Perasan jeruk lemon Kemudian supaya nantinya cepat matang Bisa dipukul-pukul pakai ulekan Seperti ini Dan ini potongannya agak tipisan ya Jika semua dagingnya Selesai dibukul-pukul Lalu siap untuk direbus Masukkan semua daging Pada air mendidih Yang sudah disiapkan sebelumnya Setelah semuanya dagingnya masuk Kemudian tutup dan rebus Hingga dagingnya ampuk Selanjutnya ini adalah bumbu-bumbu Yang sudah disiapkan sebelumnya 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah Karena ini kecil-kecil Jadi banyak ya Kemudian setengah jari jempol lengkuas Dan ada setengah jari kunyit Ada juga setengah jari jahe Ini dan juga Ini kemiri sekitar 3 biji ya Ini juga pecah-pecah Jadi banyak Kemudian 2 buah cabai besar hijau Ini harus dihaluskan ya Kemudian ada juga Satu batang serai Yang sudah dikeprek 2 lembar daun jeruk purut Dan 2 lembar daun salam Dan ini segenggam Ercis Kemudian masukkan bumbu Yang sudah dihaluskan atau di blender Ke dalam penggorengan yang sudah dipanaskan di atas kompor Karena ini banyak mengandung air Biarkan surut dahulu Setelah surut Kemudian tambahkan minyak secukupnya Kemudian tumis bumbu hingga matang Lalu masukkan juga serai Daun salam dan daun jeruk Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk Jika bumbunya sudah tanak dan matang Kemudian masukkan 1 cangkir air putih Tambahkan 1 sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir Lalu masukkan 1 bumbu santan instankara Kemasan 65 ml Aduk-aduk dahulu hingga campur rata Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis Lalu aduk-aduk lagi hingga merata Setelah mulai mendidih Lalu masukkan semua dagingnya yang telah direbus tadi Aduk-aduk hingga rata Agar bumbu membaluri semua permukaan daging Kemudian tutup dan biarkan bumbunya meresap hingga surut Setelah ditutup beberapa saat Lalu bisa dibuka Nah ini bumbunya sudah suruh dan meresap Selanjutnya masukkan sayur ercisnya Kemudian aduk-aduk agar tercampur Agar ercisnya cepat matang Tutup lagi sebentar Kemudian bisa dibuka Nah ini terlihat sudah bisa diangkat ya Karena sudah matang Terima kasih banyak sudah mengikuti video resep ini hingga selesai Jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya juga Untuk notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh